Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hidup mati kamu sekarang ada di tangan saya, Man. Kalau kamu mati, Eva akan lebih leluasa menguasai semua kekayaan kamu. Selamat tinggal, Man. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bos. Terima kasih. 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 Saya minta maaf atas semua kesalahpahaman, Pak. Salah paham? Enak aja. Saya minta kamu mengakui semua perbuatan kamu, bukan minta maaf. Humpung ada saksinya, ada Om Hashim dan Tante Vina. Oke, kalau kamu masih nggak mau ngaku juga, maka saya nggak akan pernah mau ngijinin Mama kamu ketemu sama Arman. Sampai kapanpun keterlaluan kamu. Kalau memang dengan cara seperti ini, Mama bisa bersuka Arman. Saya akan lakukan, Pak. Dito. Siapa ini? Ini Rini. Masa kamu nggak kenalin suara aku sih? Rini? Rini mana ya? Ini Dito bukan sih? Kok suaranya beda? Rini. 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 Oh iya. Rini. Rini. Aku ingat sekarang. Apa kabar, sayang? Lagi ngapain? Sayang? Rini. Rini. Jam berapa lu telepon Dito? Dari jam 9 sampai jam 10 gue teleponin dia terus. Tapi kata dia pergi. Baru jam 11 gue berhasil ngomong sama dia. Terus, terus? Dia bilang apa sama lu? Dia nggak bisa ngomong sama sekali, Mai. Suaranya juga aneh. Dia kayak orang lagi teler. Hah? Teler? Gue sedih, Mai. Rini, lu jangan kemakan omongannya Veli dulu. Kali aja itu cuma fitnah. Lu tau sendiri kan Veli? Dia tuh demen banget ngeliat lu sama Dito berantem. Gue nggak dengerin Veli. Tapi gue dengerin apa kata hati gue? Gue pengen buktiin sama lu sekali lagi. Oke? Apa? Jangan keras-keras dong, Dit. Mai! Sejak kapan? Itu bukan urusan lu. Makanya kemarin gue iain ajakannya Veli. Soalnya gue juga suka pake juga, Dit. Makanya itu kalo lu punya temen, ya yang bisa ngasih barang lah. ngasih stok barang buat gue. Please, gue butuh banget nih. Kok kalo lu minta tolong sama gue? Ya, gue kan bukan pemakai. Iya, gue tau lu bukan pemakai. Ya, pergelalan lu kan luas, Dit. Kali aja lu punya temen atau siapa, Ke. Gimana, Mai? Pulang sekolah kita ikutin si Dito. Kita buktiin semuanya siang ini. Tapi kalo emang bener Dit. Pecandu narkoba, gue mesti gimana dong, Mai? Gue mesti mutusin dia atau... Itu terserah lu, nanti aja kita pikirin. Yang jelas kita buktiin dulu. Dan, satu hal yang harus inget. Lu jangan percaya 100% dulu sama omongannya Veli. Oke? Kamu mau ngantar Tino ke sekolah ya, An? Iya. Adit, Ita mau berangkat juga ya? Iya. Udah sini Tino biar saya nganterin aja biar sekalian. Oh. Gak ngerepotin? Enggak. Mendingan kamu, Mama dan Adrian, tengokin Arman aja di rumah sakit. Iya. Makasih ya. Ya Tino ya. Assalamualaikum. Apa yang dikatakan Ana semalam itu tidak benar sama sekali. Ana tidak salah. Kalau nggak salah, kenapa mesti minta maaf? Ana terpaksa melakukan itu supaya Eva mengizinkan saya menengkok Arman. Ratna. Ana itu memang salah. Apa yang dikatakan Eva itu semuanya benar. Gimana sih? Kamu kok nggak ngerti juga, Vin? Yang salah itu Eva, bukan Ana. Ana terpaksa melakukan itu supaya Eva mengizinkan saya menengkok Arman. Ratna. Kita semua kan tahu. Kalau si Ana itu tukang bawah sial. Tukang bawah sial? Eh, Vin. Tolong jangan diungkit-ungkit lagi soal itu. Karena kecelakaan Arman tidak ada hubungannya dengan nasib yang dibawa oleh Ana. Ngerti kamu? Awas kamu ya. Aduh, kasihan si Ratna, Mas. Biarpun dia mati-matian nggak mau nuduh kalau Ana itu tukang bawah sial. Tapi saya yakin kata-kata saya akan berpengaruh pada pemikirannya, Mas. Ya, jelas. Buktinya kan sudah banyak. Pertama, calon istrinya Arman Livia kecelakaan dan meninggal di hari pernikahan. Lalu sekarang Armannya sendiri kecelakaan. Alasan kita kuat menuduh Ana sebagai tukang bawah sial di keluarga mereka. Tapi Mas, kita harus terus mempengaruhi pemikirannya Ratna, Lika, dan kalau perlu Adrian juga. Supaya mereka yakin bahwa musibah yang terjadi belakangan ini memang disebabkan oleh si Ana. Ya, betul. Biar Ana merasakan apa yang kita rasakan. Bagaimana sakitnya ditendang dan dibuang oleh keluarga. Sayang, kamu kenapa sih? Yuk, kita ke rumah sakit besok Arman. Mama udah nunggu di luar. Oh, saya ngerti. Kamu, kamu males ketemu Eva? Enggak, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak mau besok Arman, enggak apa-apa. Saya mau melihat keadaan Kak Arman kok. Tapi ya, saya enggak ada apa-apa kok sama Eva. Bener? Bener. Oke, saya tunggu di luar ya. Ya. Ya Allah. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Akhirnya ketahuan juga. Ini semua baru bukti-bukti akurat, Tet. Sekarang bayaran gue mana? Halo, ini apa-apa duit? Apa-apa duit? Sama temen juga duit. Ya wajar dong. Gue kan udah ngelakuin itu resikonya tinggi banget. Wajar gue dapat timbalan. Tenang dulu, Tet. Kasih gue waktu dulu untuk nyelesaikan masalah gue dulu ini. Abis itu baru kita bicara cung-cungan, oke? Janji lo ya? Alah lo percayalah. Gimana? Lancar semuanya? Kita cuma melaporkan kejadian pencurian semalam ke polisi. Malingnya bisa ditemukan atau tidak, ya itu masih walau-walam. Emangnya dokumen apa saja sih yang hilang, Rico? Dokumen... Macem-macem lah. Yang jelas dokumen itu semua penting buat saya. Yang aku heranin, maling itu malah nyuri tasnya Rico yang berisi dokumen. Tapi barang-barang berharga malah dia nggak curi. Aneh kan? Sur! Sur ya nggak ada, Sin. Pergi kemana? Nggak tahu, perginya nggak bilang-bilang sama aku. Heran deh tuh orang. Semalam aja baru kemalingan. Sekarang udah keluiran lagi. Bukannya dia malah jagain rumah. Pinjem handphone dulu. Lo telepon kemana? Ke Bandung. Bandung, gila. Nggak, nggak, nggak. Interlokal. Bayaran rekening gue mahal ntar. Lo pake handphone lo aja. Alah, pulsa gue habis, Ted. Nggak cukup buat nelfon luar kota. Ya ampun. Lo buat beli pulsa handphone aja nggak punya, gimana? Lo mau ngasih imbalan buat gue? Aduh, lo tuh nggak percaya banget sih sama gue. Bukan nggak percaya. Bisnis is bisnis. Gimana kalau itu? Tuh, itu. Ini jam tangan, Ted. Bukan handphone. Ya ampun. Dibanding gue minta istri lo buat jaminan gimana? Ya mendingan itulah. Serain, serain. Sini. Oke, oke. Kalau ini buat lo lebih percaya. Nih. Nih, lo pake handphone gue tapi jangan lama-lama. Assalamualaikum. Selamat siang. Bisa bicara dengan ibu... Iya nih om. Belum ada kemajuan juga. Bosan tau nggak seharian di rumah sakit gini. Bawa-bawa waktu lagi. Eh, udah dulu ya. Ada Ana sama Andrian, mama. Ya. Dah. Assalamualaikum. Va, Arman belum sadar juga. Ini semua gara-gara kamu. Saya? Iya. Tante Vina bilang. Kalau dari dulu tuh emang kamu tukang bawa sial. Kamu jangan percaya begitu saja dengan omongan Tante Vina. Nggak betul itu. Buktinya. Banyak banget musibah yang terjadi. Dari mulai calon istrinya Arman meninggal. Sekarang Arman yang kecelakaan. Kamu tuh emang bawa sial tau nggak? Jaga mulut kamu. Kamu yang jaga mulut istri kamu. Suatu saat nanti kamu yang akan ketibaan sial. Karena emang istri kamu tuh ngebawa sial. Abis. Kamu nggak nemenin mama ya. Saya nggak apa-apa kok. Ana. Nggak usah kamu pikirkan apa yang dikatakan Eva. Kamu mau nelfon siapa? Tante Vina. Gara-gara dia Eva jadi ikut-ikutan ngatain kamu pembawa sial. Udah ya. Nggak usah. Ntar masalahnya tambah panjang. Yang penting sekarang kita doain. Supaya Kak Arman bisa sembuh. Iya. Bukan cuma kesembuhan Kak Arman. Tapi juga perusahaan. Iya. Kalau ada berita apa-apa kamu kabari saya ya. Gawatrin. Ternyata dugaan lu tuh selama ini bener. Lihat nih. Kira-kira si Dito. Mencurigakan banget kan. Boleh itu saya sendiri. Gue bilang juga apa kan, May? Jalan, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ketemu sama Kak Ana, Pak? Mbak Ana. Mbak Ana udah nggak tinggal di sini. Maksudnya udah pindah? Iya. Pindah kemana, Pak? Apa Bapak tahu? Wah. Orang tahu juga tuh. Ya udah deh. Makasih. Iya, sama-sama. Rin. Sebenernya karena itu siapa sih? Dia satu-satunya orang yang bisa ngasih nasehat buat gue, May. Gue bingung gimana ngadepin Dito. Rini, Rini. Kenapa lo mesti bingung? Gampang aja kok. Lo putusin aja dia. Lagi pula apa untungnya sih pacaran sama orang tukang obat kayak dia gitu. Tapi Kak Ana bilang kalau gue ngejauhin Dito, dia bisa tambah frustasi. Dan bisa-bisa dia tuh tambah terjerumus, May. Gue harus berusaha untuk nyadarin Dito. Terus gimana caranya, Rin? Lo kira gampang? Denger ya, Rin. Pecandu yang masuk rumah sakitnya belum tentu bisa sembuh. Apalagi kita yang gak bisa apa-apa. Bisa gak nyembuhin orang. Pasti ada cara, May. Gimana caranya? Ya itu dia yang gue belum tahu. Coba ada Kak Ana. Dia pasti bisa ngasih jalan buat gue. Aduh, Kak Ana pindah kemana ya? Kok dia gak kasih tahu gue sih? Eh, May. Gue tahu kemana kita harus cari Kak Ana. Kalian pindah rumah ya? Iya, Kak. Kenapa? Kakak pengen banget ketemu sama Kakak kamu. Boleh gak Kakak minta alamat baru kamu? Tino sih gak tahu alamat lengkapnya. Yang Tino tahu cuma sekarang kita numpang tinggal di rumahnya Tante Lika. Tante Lika itu siapa? Tante Lika adiknya Om Adrian. Om Adrian suaminya Kak Ana. Kenapa pindah, Tin? Kakak, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kak Ana diusir. Jadinya kita terpaksa numpang tinggal di rumahnya Tante Lika. kerasnya terpaksa dari rumah Tante Lika. Apa yang itu? Bukan tekstur. Terus asli nombongnya tyingal Tante Lika. Baiklah. Ya! supaya kita tahu keadaan Arman yang sebenarnya. Udah lama, yang penting kan Mama udah lihat kondisinya Kak Arman. Dan dokter pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk Kak Arman. Mama harus telepon Adrian. Mama ingin menanyakan kenapa? Kok kantor belum transfer ke rekening Mama ya? Banyak sekali yang harus Mama bayar. Loh kok, telepon Mama juga tol alir. Berarti kan belum dibayar oleh kantor. Ya udah, Ma. Sekarang kita pulang ya. Kita bicarain ini sama Adrian nanti di rumah. Cek kita ditolak oleh Bang, Pak. Ditolak bagaimana? Tanda tangannya tidak sah. Loh kan kamu lihat sendiri, siang ini sayang teken langsung. Betul, Pak. Tapi menurut Bang, cek perusahaan bukan atas tanda tangan Bapak. Melainkan orang lain. Dan ini cek pembatalan, Pak. Mengenai tagian lainnya bagaimana, Pak? Tunda-tunda aja besok. Saya akan selesaikan permasalahan ini. Saya provinsi, Pak. Ada apa, Yan? Kamu kan tahu? Saya nggak bisa ninggalin Arman. Saya harus jaga Arman. Iya, iya. Saya ngerti. Tapi saya harus selesaikan permasalahan keuangan di kantor, kan? Arman lagi sekarat begini. Kamu malah ngomongin soal keuangan. Loh, justru itu. Karena saya nggak mau ngerepotin kamu. Saya cuma minta tolong untuk kamu menyerah terimakan kembali kuasa itu kepada saya. Supaya saya bisa menghandle keuangan di kantor tanpa harus ngerepotin kamu. Dan kamu... Serah terima kuasa. Iya, iya. Saya bisa kirim ke rumah sakit dokumennya. Dan kamu tinggal tanda tangan. Kamu nggak perlu meninggalkan Arman. Saya mesti minta persetujuan Arman dulu. Apa? Iya, iya, dong. Saya nggak bisa bikin keputusan sendiri, Yan. Saya harus minta izin sama suami saya, dong. Kak Arman pasti setuju. Dia kan kakak saya, dan ini untuk kepentingan perusahaan. Nggak bisa gitu, Yan. Pokoknya saya akan tunggu sampai Arman sembuh. Eh, terus bagaimana? Yan, jangan emosi dulu dong, Yan. Eva kan tahu selama ini saya sama Kak Arman yang mimpin perusahaan. Kok sekarang bisa-bisanya dia menolak menyerah terimakan kuasa perusahaan itu sama saya? Emangnya apa sih? Perusahaan ini kan harus jalan. Kita nggak bisa dong menunggu sampai Kak Arman sembuh. Ini bukan perusahaan kecil. Anak saya malu. Saya malu sama pegawai-pegawai saya. Eh, muka saya mau taruh di mana? Saya dianggap susah yang nggak becas pimpin perusahaan. Biar tahu rasa si Adrian. Sekarang dia bukan pimpinan lagi. Saya yang pegang kendali perusahaan. Tapi kamu kan sibuk ngurusin Arman. Om rasa inilah saat yang tepat untuk menempatkan Om di perusahaan. Nanti mereka curiga, Om. Ya, biarkan saja. Kamu kan perlu orang untuk mengawasi gerak-gerik Adrian di kantor. Jangan sampai Adrian mendapat jalan untuk mengambil alih semuanya dari kamu. Untuk itu, Om harus diberi wewenang di kantor. Selamat malam. Apa betul di sini tidak ada yang namanya Riko? Mbak siapa ya? Udah, atuh jawab aja pertanyaannya. Bener nggak ada Riko tinggal di sini? Iya, betul. Tapi... Akhirnya ketemu juga. Soka tuh panggil si Rikonya. Bilang dari Ibu Sukaisi Dago Bandung. Mau ketemu. Ayo cepetan. Ya, yaudah. Masuk aja dulu. Sepandai-pandainya Tupai melompat, pasti dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya dia kabur, pasti atuh ketemu juga. Maaf ya Mbak, sebetulnya tuh ada masalah apa sih? Riko ini tamu saya di sini. Ih, sema kalau jadi kamu. Penipu kayak gini mah udah saya usir dari rumah saya. Penipu? Memang kamu nggak tahu? Dia tuh sudah banyak korbannya di Bandung. Bukan cuma saya aja yang diutangi. Masih banyak yang lainnya. Udah, daripada kamu ngabur dan ngilang lagi. Mendingan malam ini juga saya seret kamu ke kantor polisi. Tuh kan? Saya bilang juga apa, teman kamu itu brengsek. Tukang tepo. Mereka tuh cuma memanfaatin kamu aja, Asin. Aduh, udah deh, Sur. Jangan bikin kepala aku tanpa pusing. Coba kalau kamu dulu dengerin omongan saya. Kamu nggak akan pusing kayak gini. Kamu bener. Tapi aku masih nggak percaya kalau Dina itu seorang pemabuk. Masih nggak percaya juga kamu. Oke, 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 oke. Mumpung mereka masih ada di sini, saya akan buktikan ini sama kamu. Ayo! Kemana? Kantor polisi. Ya enggak lah, saya buktiin sama kamu. Ayo. Saya tidak mau masa depan saya hancur bersama kamu. Saya minta cerai. Sudah! Cukup! Lebih baik sekarang rapiin barang-barang kita. Eh, tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Masih ada satu pertunjukan lagi. Ini. Ya ampun. Dina. Jadi betul ya. Kamu suka mabuk. Sekarang kamu mau percayakan Sin sama saya, Sin? Jadi, kamu selama ini membawangi saya juga? Sejak kapan kamu minum minuman keras? Ini semua gara-gara kamu. Saya stres. Saya stres dengan masalah kamu. Kamu! Udah, udah, udah. Jangan ribut di sini. Seletekan masalah kalian di luar. Cepat rapikan barang-barang kalian. Dan tinggalkan rumah saya sekarang juga. Ya, sekarang juga. Tinggalkan tempat ini. Angkat lagi kalian dan check out dari sini. Ingat. Jangan buat keaduhan di rumah saya. Ayo cepetan. Rumah Sinta. Oke. Aku akuin kali ini kamu memang benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kamu percaya sama saya, ya kan? Oke. Sekarang saya minta duit dulu. Buat apa? Buat bayar detektif. Karena detektif ini sudah berhasil mengungkap kasus perempuan ini. Kamu nyawa detektif? Jadi maksud kamu semua ini gara-gara kamu? Baru sadar ya kalau punya suami ini otak ngancir. Aku nggak pernah nyuruh kamu untuk nyawa detektif. Jadi untuk urusan pembayaran itu lebih baik kamu urus aja sendiri. Bukan urusan aku. Oke? Sin! Sinta! Saya berbuat seperti ini yang diberikan kamu juga. Sin tapi kenapa kamu lari begitu saja? Sin, saya bayar pakai apa? Sin, 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 Sin! Ana. Sudah bicara sama Adrian tentang kartu kredit kita. Belum, Ma. Kenapa belum? Saya nggak mau bebanin Adrian, Ma. Tapi kan, An. Ini juga penting. Bagaimana Mama membiayai hidup Mama sehari-hari? Saya masih punya sisa tabungan. Insya Allah masih cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kasian, Ma. Adrian udah stres mikirin Kak Arman. Saya sudah tahu soal kartu kredit itu. Yan. Kamu tahu dari mana? Semua bentuk pembayaran, semua bentuk tagihan, masuknya ke perusahaan. Saya sudah coba lakukan pembayaran saldo. Tapi, cek saya ditolak. Kenapa? Eva yang ngambil alihkuasa. Astagfirullahaladzim. Jadi semua bentuk cek perusahaan harus dengan persetujuan Eva. Kamu harus bicara sama Eva. Dan kamu harus minta kuasa itu kembali. Kamu harus memimpin perusahaan itu selama Arman sakit. Sudah. Saya sudah bicara. Tapi dia bilang dia izin sama ke Arman dulu. Kurang ajar perempuan itu. Biar Mama bicara sama dia. Halo? Ini Mama mau bicara. Dasar Man itu kurang ajar. Awas kamu Eva. Setelah. Kamu nggak usah malu sama aku, Dit. Aku udah tau semuanya. Aku? Aku ngehargain kejujuran kamu. Asal aku itu nggak dibohongin. Kalau aku jujur, kamu harus janji, kamu gak akan musuhin aku dan kamu gak akan ninggalin aku. Apa yang kamu katakan, benar. Tapi aku janji, aku akan berusaha untuk bisa berubah, untuk lebih baik lagi. Asalkan aku mohon, aku butuh bantuan kamu. Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu. Tapi kamu juga harus berusaha untuk berubah. Kamu harus berusaha gimana caranya untuk sembuh, ya? Berengsek, bukannya putus yang semakin romantis. Orang-orang yang tidak beriman, tidak kuat menghadapi cobaan. Mereka yang tidak sabar menunggu pertolongan dari Allah inilah yang mudah terperangkap setan. Ya? Perangkap setan itu seperti apa, bu? Perangkap setan itu macam-macam bentuknya. Contohnya, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan judi. Ini semua bisa memberikan kepuasan, tapi hanya sesaat. Juga ilmu gaib, ilmu hitam, itu semua dijadikan jalan pintas untuk memenuhi keinginan manusia. Khususnya manusia yang lemah imannya. Hmm, cuma satu cara yang belum pernah gue coba. Sekarang, gue harus mencoba cara itu. Untuk nyesain si Gito dari si Rini. Yan? Ada apa? Barusan Mas Nanda telepon. Dia bilang, Lusa mau pulang ke Jakarta. Bukannya saya keberatan menerima kamu, Mama dan Ana, di rumah saya, Yan. Tapi saya ga mau kalo sampe Mas Nanda tau masalah keluarga kita. Iya, iya, saya ngerti. Saya coba cari jalan keluar supaya ga terus-terusan ngebebanin dan ngerepotin kamu. Makasih, Yan. Kalo perlu bantuan, saya akan usahakan. Yang penting untuk saya, Mas Nanda jangan sampe tau konflik keluarga kita. Iya, iya. Saya berangkat dulu ya. Mama, Mama juga tidak mau membebani kamu dan keluarga kamu, Lik. Kita bisa pindah ke apartemen yang disimbruk itu. Disitu kan ada Om Hasim sama Tante Vina, Ma. Lagipula kan cuma ada dua kamar. Apartemen itu milik Mama. Dua kamar cukup kok buat kita. Satu untuk kamu dan Adrian dan satu lagi untuk Mama. Terus? Om Hasim sama Tante Vina? Itu bukan urusan kita. Sudah bagus kita kasih tempat gratis buat mereka. Dan kita sekarang sedang membutuhkannya. Kita ambil lagi. Kami diusir dari sini. Bukannya mengusir. Harap dimaklumi. Saat ini saya sangat membutuhkan tempat tinggal. Jadi besok saya, Adrian dan Ana akan pindah kemari. Jadi kalian punya waktu satu hari untuk merapikan barang-barang? Secepat itu? Aduh, gimana sih kamu, Ratna? Mestinya kamu kasih waktu buat kami. Terus kami mau pindah kemana, Rat? Kalian kan sudah cukup lama menumpang gratis di apartemen saya ini. Tidak seorang pun yang berhak mengusir kami dari sini. Kecuali Arman dan Eva. Apa? Apartemen ini bukan milik kamu lagi, Rat. Hasim, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Apartemen ini salah satu aset perusahaan. Dan di perusahaan itu, akte kepemilikannya termasuk saya. Oh ya? Itu kan kata kamu. Buktinya? Masya Allah. Tidak, apartemen ini milik saya bukan milik kalian. Nah, sekarang semuanya sudah jelas kan? Jadi, silahkan kalian tinggalkan apartemen ini sekarang juga. Tidak bisa. Kalian yang harus pergi dari sini. Aduh, Ratna. Apa kamu sudah rabun? Coba dong. Baca nih, baca. Tidak bisa, anak. Kita harus tinggal di sini. Mereka yang harus pergi dari sini. Mereka yang harus angkat kaki dari sini. Sembar, Pak. Kita pulang ya, Maya. Nggak bisa. Pulang, kita bicara ini semua semuanya. Assalamualaikum. Yuk, Pak. Itu belum apa-apa. Siang ini akan ada kejutan buat mereka. Kita ke rumah sakit sekarang. Jangan, Ma. Mendingan kita pulang aja. Ya, nggak bisa dong. Mama harus bicara sama Eva. Eva harus menjelaskan semua ini. Ma, Kak Arman itu lagi sakit. Nanti kalau Eva ribut-ribut kan malu, Ma. Kita pulang aja, Maya. Kita bicara ini sama Adrian. Nanti Adrian telepon Eva dari rumah. Ya. Yuk, pulang ya. Semuanya udah beres. Saya udah informasikan ke semua pegawai pagi ini. Kecuali Adrian. Iya, iya. Nggak usah khawatir deh. Udah dulu ya, saya lagi santai nih. Oke, bye. Sampai jumpa. Bye. Pembayaran dan keuangan. Kita tunda. Maaf, Pak. Apa yang harus kita katakan pada klien dan supplier kita nanti? Mereka nggak mungkin percaya dengan alasan kita lagi, Pak. Karena mereka sudah bolak-balik minta pembayaran. Sementara kita sudah hampir dua minggu ini selalu pending pembayaran mereka. Minta waktu satu minggu. Saya akan selesaikan semuanya. Baik, Pak. Rapat saya tutup. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kasihan, Pak Adrian, ya. Hanya tinggal jabatan kosong. Maksud kamu? Semua sudah ditangani oleh Bu Eva. Istri Paman sekarang. Makanya, Pak Adrian nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, ya. Oke. Oke. Loh. Apa? Bagaimana hasil meetingnya? Saya butuh laporan meeting pagi ini. Apa ini di sini? Loh. Rupanya kamu belum membaca surat resmi pagi ini. Ini. Apa ini? Kenapa saya nggak dikasih tahu? Eva nggak butuh kasih tahu kamu. Nggak perlu. Karena kamu tidak ada urusan lagi apa-apa di sini. Keluar dari ruangan saya. Keluar dari ruangan saya. Ruangan kamu. Adrian. Justru kamu yang harus keluar dari ruangan ini. Mulai hari ini, saya yang akan duduk di ruangan ini. Baca dong. Baca surat keputusan yang sudah ditandatangani pimpinan pusat ini. Baca. Buatarku. Pemuda. Pemuda. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton